. Daftar artis yang kedapatan mempromosikan judi online terus bertambah. Sebagaimana tertera dalam unggahan akun deduktif di PlatformX pada 27 Maret 2023, ada beberapa video lama artis saat melakukan kegiatan promosi di unggahan pertama. Akun tersebut menampilkan aksi Denny Cagur, Ari Lasso, Gilang Birga dan Bo William saat mempromosikan situs judi online Agen 138. Masing-masing video berdurasi kurang dari satu menit, sementara di unggahan kedua, terdapat dua tayangan dari Jessica Iskandar dan Sule saat mempromosikan situs judi online. Masing-masing diambil dari laman resmi Wembed dan Empohoki 88, dijelaskan pula dalam unggahan tersebut, artis-artis yang bekerja sama untuk mempromosikan situs judi online semuanya memakai diksi game online. Sama seperti yang sebelumnya diutarakan Wulan Guritno, yang mengaku tidak tahu bahwa situs yang ia promosikan di 2020 adalah penyedia layanan judi online, berbeda dari Wulan Guritno yang langsung memberikan klarifikasi usai namanya terseret kegiatan promosi judi online, Jessica Iskandar yang ditemui di kawasan Tendean, Jakarta, Selasa. 5 September 2023, belum bersedia berkomentar terkait hal itu, Jessica Iskandar berdalih sedang mengejar waktu ke kegiatan lain sehingga enggan melayani sesi tanya. Jawab dengan awak media. Aku lagi buru-buru, maaf ya, kata perempuan yang biasa di Sapa Jedar. Jessica Iskandar setelahnya langsung masuk mobil dan bergegas meninggalkan lokasi syuting tanpa mengucap sepatah katapun. Sebagaimana diketahui, keterlibatan artis dan selebgram dalam kegiatan promosi judi online terungkap usai Polri mengumumkan rencana penindakan tegas terhadap para pelakunya. Para selebgram daerah yang kedapatan pernah dibayar untuk mempromosikan judi online satu per satu ditangkap, sedangkan untuk kalangan artis, Bares Krim Polri rencananya akan memanggil Wulan Guritno untuk dimintai keterangan atas keterlibatan dalam kegiatan promosi judi online. Di tipik siber Bares Krim Polri, Bridgen Adivivit menyebut pemanggilan terhadap sang aktris.